Assalamualaikum Wr Wb Awi Timotius, dia adalah Direktur Program dari Rumah Damai Kita akan bincang-bincang Sebelumnya, buat saudara yang belum Follow, Subscribe, dan Share, dan tekan tombol lonceng Silahkan lakukan, supaya saudara Bisa dapat informasi lebih lanjut Tentang kegiatan di Rumah Damai Oke, tidak terpanjang lebar Saya, selamat pagi Senang bisa lihat kamu seger kita dengan Cambang kamu ini ya Ini yang dibilang ini, Awi Resara Hardian Di Rumah Damai sempat jadi Idola, ketika kalau Ke meja atau kemana, jalan-jalan Wah, luar biasa Dan hari ini, diada di sini lagi bersama dengan kami Selamat datang, saya di rumah kamu nih Apa kabar? Baik ya Mungkin saya bisa mulai cerita dengan mater belakang Keluarga saya ya, bagaimana saya Dibesarkan, jadi berkat Buat yang lain Aku itu lahir di Jakarta, tapi tahun 1995, aku punya 4 saudara Ya, semuanya cewek Mama, papa itu, papa dari Janis Medan Mama dari Sulawesi, sama NDT Campuran lah Nah, singkat cerita, masa kecil aku tuh Hidup tumbuh besar di Jakarta Tapi, pindah-pindah, pindah-pindah tempat Buat kamu sampai Pengen tahu atau apa? Sehingga kamu mulai SMA baru-baru mulai bundle-bundah nih? Iya, SMA Dalam arti bundle itu, apa? Kamu mulai coba-coba Betul, SMA itu aku udah mulai Coba rokok Coba Anak SMA waktu itu rokok Udah yang benar-benar nakal mungkin kali ya? Rokok, terus coba buat ganja Itu yang masih sedikit-sedikit gitu Terus sering bolos gitu Sering ke tempat dugem Itu kan nyolong-nyolong KTP itu, Bi Oh Pake-pake edit-edit KTP waktu itu Ya, sebatas itu sih, Bi SMA Oke, jadi itu masa pencarian jati diri kali ya? Baru masuk ke dunia Baru masuk ke dunianya Udah pake celana panjang gitu ya? Udah beda, udah kacalan pendek lagi, Bi Jadi bisa kemana-mana dengan lebih enak gitu ya? Oke, dan disitu kamu mulai-mulai coba Jadi kira-kira usia kamu waktu itu sekitar 16-16 16-17 Ada ekibatnya nggak buat sekolah kamu? Iya, Bi Waktu itu sampai beberapa kali Aku SMA kan drop out, Bi Iya, drop out Gara-gara itu tadi Maksudnya nakal, terus bebas Sampai sering aku bolos gitu Aku bolos, terus Kerjaan di PR-PR itu aku nggak kerjain Ulangan nggak kerjain Mata pelajaran juga aku sering bolos Nah waktu itu SMA Aku drop out, Bi SMA kelas 1 Gara-gara yang tadi nakal itu Akhirnya ya udah setelah drop out Temen-temen masih SMA Aku beli paket C Kamu ambil paket C Udah dapet paket C Udah dapet Oke Tapi dulu belajar dan beli paket dulu nih Paket-paket yang lain sebelum kamu Paket C itu ya Paket gitu ya Paket ekonomis gitu ya Luar biasa Dan Sampai seberapa dalemnya sih kamu Menggunakan narkoba Dari awalnya kan coba-coba Akhirnya kan Biasanya orang mulai dicoba-coba Lama-lama akan sampai ke tahap namanya adiksi Kecanduan Dimana narkoba itu sudah mengikat banget ya Kamu lebih pakai apa? Sabu atau? Aku lebih pakai sabu sama ekstasi Sabu sama ekstasi Dan Sampai berapa lama Sampai kamu masuk ke fase dimana Narkoba itu jadi sebuah kebutuhan Oh iya Jadi tuh awalnya aku kenal sabu sama ekstasi itu Pertama kenalnya sabu sih Jadi waktu itu Ini sebelum aku drop out Fi Jadi waktu itu Aku SMA Terbilang cukup sekolah yang middle up ya Fi Jadi waktu itu Aku pulang sekolah Ke apartemen teman aku tuh Diada kemayoran Lagi main tuh Lagi main sama teman-teman Tiba-tiba aku inget banget Di sodorin Apa kayak Sudaltan gitu Fi Sudah cerita kan Katanya udah isip aja gitu Aku disitu gak tau Belum tau namanya Apakah itu sabu atau apa Aku isep Ya ternyata Setelah isep Enak Fi Langsung tiba-tiba tuh Di kepala ada kayak struman itu Fi Nah Dari situ aku mulai tanya Ini apa Ini Di kestaulah ini sabu Kan Nah mulai dari situ Sebenernya dalam gejolak hati aku tuh Waduh ini nakoba nih Aku tuh punya prinsip ya Senakan nakanya gue Gue makan coba nakoba gitu Disitu aku berpikir di dalam hati Kayak Waduh Gue udah narkoba nih udah gak bener Gitu kan Nah disitu Udah tuh Aku janji Nggak akan Pakai lagi Nggak akan Maksudnya nggak akan Ketempat itu lagi Nah Tapi Sering berjalannya waktu Satu bulan Dua bulan Jadi keterusan Fi Maksudnya jadi Sering ban ke tempat dia Sering nanya-nanya Mulai nanya-nanya Eh ada nggak Nah mulai dari situ tuh Udah mulai tau tuh Oh kalo sabu tuh Campurnya pake apa yang enaknya Kalo sabu tuh Abis ini ngapain Enaknya gitu Fi Nah Jadi mulai tuh Dari Akhir SMA itu Aku pas SMA tuh Masih kayak pakenya cuman Sebulan sekali Atau nggak Dua bulan sekali Cuman ada event-event tertentu Fi Oke Nah seiring berjalan waktu Setahun Aku lewatin Dua tahun Tiga tahun Nah Sampai di titik dimana Aku udah mulai kerja Aku udah mulai ada penghasilan sendiri Waktu itu aku sempat kerja di Minai Kopi Salah satu terbesar lah di Indonesia Penghasilan aku cukup lumayan Nah Mulai dari situ Tapi waktu itu tetep nih Adik sih maksudnya tetep Sebulan sekali Nah mulai aku punya uang Disitu aku udah kayak Punya niatan Fi Wah Gue hidup sendiri Penghasilan juga lumayan lah Dikatakan untuk sendiri Pasti harus ada sisihan Fi Kalo orang sisihin buat nabung Fi Ini aku sisihin buat beli sabu gitu Harus ada klot-klotnya gitu Nah mulai dari situ Udah tuh mulai Wah ada duit Itu hampir yang Darinya sebulan sekali Hampir yang seminggu sekali Seminggu sekali udah mulai nggak berasa Hampir 3 hari sekali Dan akhirnya sehingga cerita Ya hampir setiap hari harus Harus pakai ya Harus pakai ya Dan kalo diganti itu kan Sebuah peningkatan gitu ya Peningkatan dari jumlah dari jenis Dan juga uang Lah waktu kamu pertama pakai kan Kamu kayaknya diberi ya Iya gratis 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 Tapi lama-lama kan temen juga Namanya kecandu kan Egois juga kan ya Wah gua ada masih bagi lu Sudah suruh beli Suruh beli Dia ngawarin Kau beli sama dia Aku beli sama dia Tapi lama-lama kamu hubungan langsung sama Betul lama-lama Aku pikir Waduh ngapain beli sama dia Langsung aja gitu Udah mulai berpikiran Wah takutnya Ada dimainin gitu harganya Oke Jadi kamu udah kesana Dan selama kamu Belum punya penghasilan waktu itu Kamu uangnya dari mana buat berikan Nilainnya gak murah juga Iya sih Itu Waktu itu masih ngendirin jajan ya Jajan dari orang itu Lumayan Iya Cuma Tetep aja gak cukupi Ya pasti Ambil uang sekolah lah Terus Nyolong-nyolong Masih nyolong-nyolong Masih nyolong-nyolong dikit lah Di rumah Di rumah dulu ya Iya nyolong-nyolong Dompet kan di rumah kan bertebaran Tapi Cometin aja gitu Seratus-seratus Ya dari situ lah Untuk memenuhi Sampai sempet nyolong di luar gak Di rumah temen Atau dimana Itu belum Jadi kamu masih akalnya Nyolongnya di rumah aja Belum sampai Di rumah keluar ya Terus kamu udah kerja Kamu udah punya penghasilan Betul Dan akhirnya Mungkin uangmu Hasilnya habis semua buat ini Habis ya Habis Dan kamu di Di perbudak dengan Betul Akhirnya waktu itu Sampai di mana titik yang Tadi aku bilang udah hampir setiap hari Itu Ya bener tuh Pih Masuk kerja juga Udah gak konsen Terus bikin kopi juga Udah gak Udah gak enak Udah gak enak Perasaan tuh udah beda Udah banyak komplainan gitu Dari customer Pih Yaudah akhirnya di pecat Terus akhirnya pengangguran Gak ada kerjaan Udah tinggal di kos Itu kan makin lama Tabungan makin nipis Tapi Boro-boro sih Pih ada tabungan Gak ada juga Gaji terakhir tuh udah Pelan-pelan tipis Tipis Sampai gak ada duit Waktu itu Akan kondisi lagi Keluar dari rumah Pih Hubungan sama orang itu Lagi nabai Kamu keluar Karena diusir Atau kamu memutuskan keluar Karena itu aku Kebiasaan nyolong Pih Oh Jadi dimana itu Ketauan gitu Aku sering jolong jam tangannya Papa Semua aku jual-jualin tuh Ipad Tab Segala macem Pokoknya aku Aku tuh tau Kalo Papa itu Orangnya tuh kayak Suka perubah gitu Jadi aku manfaatin itu Ah Juga ntar pasti dia gak tau lah Yaudah aku colongin tuh Aku jual-jualin semuanya Sampai di suatu titik ketahuan Wah ini barang hilang nih gitu Tapi belum tau gitu Waktu Papa aku pemakaian Yaudah akhirnya Yaudah aku di Selamatanya diusir lah Gimana gitu Hal terburuk Apa yang pernah kamu lakukan Waktu kamu sebagai seorang pecandu? Ya Jadi Waktu itu Yang ketika aku di Aku udah dipecat dari kerjaan Aku udah tinggal di kos tuh Itu Uang semakin lama Semakin nipis Tapi ya Itu kebutuhan sabu Harus tetep ada Sampai semua barang-barang Aku jualin bih Sampai semua yang aku bawa dari rumah Itu habis Gak ada sisanya Aku harus minyem temen Temen juga udah Mungkin udah bosan kalo dipinjemin Dan akhirnya Yaudah aku kuterotak Gimana nih caranya Buat dapetin uang Cepet gitu Yaudah akhirnya Aku punya ide Yaudah aku akhirnya Foto-foto barang-barang Di Di jalanan gitu Atau gak Yang Masih ada Aku jual di online Ketika ada pembeli datang Kata-kata pembeli mau Mereka transfer Tapi aku ngekirim barang yang mau Aku Aku Ambil itu Langsung aku block Itu tuh sering banget Ada kali 7-8 kali Aku 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 lakuin gitu Ya istilah katanya itu Aku Apa ya Kalo gitu namanya Apa ya Nyolong kali ya Nyolong gitu kan Aku jual barang Tapi barangnya dikirim Aku ambil bidnya Dan Sering juga Nyolong di luar Nyolong helm gitu Di luar Jual 30 ribu Itu per nabi Cuma buat Apa Buat ngumpulin gitu Nambah-nambahin Nambah-nambahin aja Nyolong helm Nyolong Biasanya dikosen tuh Ada sepatu-sepatu orang Aku ambil-ambilin gitu Orangnya tuh gak tau Yaudah aku jual-jualin gitu Ya sampai segitunya lah Sama gigih gak ada duitnya gitu Oke Dan Apa yang Melapar block Atau maksud Pak gini Titik terendah kamu gitu Sampai kamu memutuskan Ya sudah nih aku harus minta tolong orang tua Aku harus minta tolong keluarga Untuk Supaya aku bisa dipulihkan gitu Apa yang membuat kamu Sampai memutuskan itu Jadi sebenernya gini Bi Waktu itu Ketika aku lagi pecandum berat banget Jadi waktu itu ada salah satu Temen aku Ya nah Sarah namanya Aku kenal dia Nah Dia itu Singkat cerita Kita kenal Aku cerita ke dia Bi Aku itu kondisinya seperti ini gitu Aku ada duit Kayak gini Nah Dia cuma bilang Maksudnya dia gak ngejawabin aku Bi Dia cuma bilang Lu harus ngomong itu ke orang tua Harus ngomong Tapi Disitu aku mikir Ngapain gitu Lu harus ngomong itu ke orang tua Disitu aku berpikir Kondisi aku tuh masih baik-baik aja gitu Ngomong dalam arti kata ngaku Jadi selama ini orang tua Gak tau kamu pakai narkoma Gak tau Walaupun kamu udah sering ambil uangnya Segala macam ya Pintar kamu lakin ya Iya Pintar ya Nah Disaat itu Aku cuma disuruh Udah Mendingan lu pulang ke rumah Ngaku aja deh Mungkin istilah matanya Dia udah melihat kayak Aduh Gue udah gak ada apa-apa nih Mau makan juga Nanti Bakalan nyusahin orang Udah mendingan lu pulang Lu ngaku Nah Tapi memang disitu tuh Kondisinya tuh juga Udah gak ada apa-apa Vi Itu Tinggal dompet Di si satu juri bu Vi Itu gak tau mau buat apa lagi Tinggal HP doang gitu Jadi Aku ambil keputusan Disitu juga udah Ber Udah pikir panjang juga Udah Gak tau gak ya Gak tau gak ya Yaudah akhirnya aku pulang ke rumah Yaudah deh Aku ngaku Kalau aku Pakai Nakoba gitu Yaudah deh Yaudah deh Akhirnya Ancur juga Vi Berantem juga sama orang tua Dan reaksi orang tua Ketika pertama kali Dengar itu Bagaimana Vi Wah Marah Vi Berantem Berantem Pukul-pukulan Siapa yang berantem pukul Kita berdoa Aku sama papa Aku nya gak terima dipukul Apa-apanya Mungkin emosi kali ya Karena aku Langsung kelarin Tupi semuanya Semua yang udah aku lakuin Semuanya Wah Papa Udah naik pintang Langsung Udah Sampai begitu ya Apanya pukul Apanya gak terima Yaudah aku balas Udah Disitu aku Bonyok Aku pasti bonek sih Waktu itu kurus Apanya kalahin Terus Selesai itu Keputusan untuk rehabilitasi Datang dari siapa? Nah Waktu itu aku dikasih pilihan tuh Mau di rehabilitasi Atau Dibawa ke polisi Karena menurut aku Papa itu Memang orangnya tegas Kalo mau masukin Masukin Rehab Yaudah Akhirnya Waktu aku mutusin Mau rehabilitasi aja Tapi waktu itu aku belum tau Mau rehabilitasi Rehab dimana Yaudah aku mutusin Rehab Disitu aku disuruh Udah mending tidur aja Gak usah mikirin apa-apa Semua barang-barang diambil Yaudah deh Besok paginya Langsung berangkat ke Rehab Dan akhirnya kamu tiba di Betul Rumah-rumah Dan ketemu dengan Awi Sebagai mentornya Awi Waktu kamu jadi mentornya Sahel Waktu kamu pertama kali lihat dia Apa yang dibenak kamu ada Dan apa yang kamu lakukan Sampai Jadi kayak gini nih Awalnya sih Kalo Sahel sih Tidak ada penerimaannya Jadi memang ikut Hanya ikut ngomongan orang tua Mamanya datang Dengan Mamanya nangis Ngomong Waduh nih anak nih Sudah Habis-habisan segala macem Dengan masuk Dia masuk dengan keterpaksaan Oke Jadi kalo mamanya masuk Saya bilang Saya masuk Dia bilang Yaudah masuk-masuk Masuk dengan ketidak Penerimaannya tidak ada Berjalannya Sampai dia masuk Sampai dia ikut di program Sampai dia tetap tidak ada penerimaan Jadi kalo di depan kita baik Belakang kita selalu Oke Jadi yang Bertentangan Istilahnya adalah Badannya duduk Tapi hatinya berdiri Artinya berdiri Bertentangan terus Kalo ngomong di belakang ya Cukup Pedes kalo ngomongannya Cukup pedes sih Ya Dan Dan Yang saya paling sebelisail itu Setelah berjalannya waktu Bi Dia ada ngomong gini Ngapain sih lu maramai Habis-habis ini waktu Nah itu saya Marah tuh Ngapain dari awal udah usah masuk Pikiran saya Ngapain masuk Ya kan Dari awal udah usah masuk aja Kalo habis-habis ini waktu gitu loh Ya Dari situ dia Mungkin dia berpikir Atau Berpikir Mungkin dia lebih Banyak diem Pas itu ya Mungkin ada perubahannya Di akhir Di akhir itu ada Penerimaan dia Kalo gak salah Mulai dari 6 bulan ke 7 bulan ya Nah itu baru penerima Bi Dari 1 Sampai ke 5 Ke 6 Itu gak ada penerimaan Masih menyangkal Menyangkal Kalo di depan kita baik Di belakang kita ngomongin kita Itu udah pasti Ya kan Tingkah dia Menunjukkan Tidak ada penerimaan Kalo kita ngomong Dia ngomongnya gak Seperti sekarang Kalo kita ngomong Kalo kemaren Buang muka Buang muka Gak mau lihat Cuek Gak mau tau gitu loh Nah ini Saya Itu dari saya Dan yang saya pengen tau Dari style sekarang Fi Ya tentang Masuk Program Perjalanan Apa aja sih Yang membuat kamu tuh Gak bisa terima Nah itu dari saya Dan apa yang sampai buat kamu Gak bisa terima Dan momen Apa yang sampai pada akhir Kamu memutuskan Untuk Ya sudah Jadi kayak gini Betul Jadi itu awalnya kan Aku gak tau ya Maksudnya Bakal dibawa kemana Dan berapa lama Itu bener-bener gak ada gambaran Fi Jadi sampai disini Dan Setelah tesurin segala macem Masih gak tau tuh Maksudnya Ini mau ngapain Maksudnya tau Tapi gak tau programnya seperti apa Nah pas masuk itu Itu jelek Kalau gak salah tuh Hari kedua Hari ketiga gitu Baru tau Ternyata ini programnya 1 tahun Fi Disitu gak terima Itu disitu mulai Kayaknya lama banget ya Kayaknya lama banget ya Kayaknya lama membuat Padahal kamu sebagai pecah doanya Puluhan tahun bahkan mungkin ya Itu disitu Mulai gak terima Bener-bener kesel tuh Oh Kesel Dan Aku memang orang tipunya tuh ya Kalau kesel tuh Bakalan lama Bakalan aku pendam Yaudah Sampai Ya sampai 5-6 bulan itu baru Aku bisa terima Kalau ya udah Rehaplah Jadi Pertanyaan saya satu sih Mentor apa sih Siapa sih yang paling kau benci? Sebenernya Semuanya Awal-awal tuh Semua mentor tuh Aku gak terlalu kenal ya Kok Jadi Paling yang awalnya itu Kan ada salah satu mentor dulu ya Disini ya Itu jadi mentor aku Nah Tapi ya Awal-awalnya ya Aku Gak suka sih Lihat Kuawi gitu kan Maksudnya Ya dari Maksudnya Kan aku ngeliatnya Kuawi kan Tegas gitu kan Orangnya kalo ya A Ya A B B Gak bisa dinegosiasi gitu Ya jujur aja Maksudnya awal-awal Aku gak terlalu suka Sama Kuawi gitu Tapi ya Maksudnya disini udah suka sih Tapi Syukur ya kalo kau suka Ya itu memang itu tipikal pecandu Pecandu kan selalu mencari kenyamaran buat dirinya Selalu mencari yang enak buat dia Termasuk ketika dia di drive up juga Dia akan cari yang Yang enak buat dia Ya ketemunya awi Gak ada kompromi A ya A B ya B Akan sangat tidak nyaman Tapi justru itu yang bagus ya Itu sesuatu yang sedang meruntuhkan fondasi kamu yang hidup Berdasarkan kenyamanan Kamu mesti dibawa ke sebuah kondisi dimana kondisi tidak nyaman Karena kondisi tidak nyaman Justru itu kondisi aman Kenyamanan seringkali membuat tidak aman Kenyamanan seringkali bisa buat orang tidak aman Misalkan orang berhasil dalam bekerjaan Semuanya uang secara matanya dia aman Tapi itu tidak aman Kenyamanan kan dia dapat kenyamanan Tapi kenyamanan bisa titik tidak aman Jadi tujuan kita di rumah nama adalah Memang merusak Kenyamanan Karena kita tahu kenyamanan itu ketidakamanan Harus digoncal Sehingga ketika digoncal Justru itulah titik aman Ketika dia berbalik Ketika dia sadar bahwa Waduh aku gak bisa nih sendiri ini Aku butuh pertolongan orang tua Aku butuh pertolongan Tuhan Aku butuh pertolongan teman Nah itu titik baik Selama kamu nyaman dengan dirimu Kamu merasa kamu bisa Itu bahaya Ya jadi bersyukur dong Hari ini kamu dapat orang Mentor Kawi yang ketegas Yang hajurin kamu semua ya Oke Oke Dan kalau sekarang setelah kamu Kamu udah keluar dari rumah damai berapa tahun ya? Sekarang jalan Tahun ke Tahun ketiga Tahun ketiga ya Tahun ketiga Dan Kamu bilang rumah damai itu bermanfaat apa tidak? Bermanfaat Apa yang diajar oleh Awi Kamu mulai praktekan Iya Dan itu Sampai sekarang ada Yang aku masih praktekin Oke Termasuk salah satunya Papi berharap sudah Bicara tegas seperti yang Awi A A ya B ya B Karena kalau gak Bahaya lagi nih Buat kamu Nah sekarang aku pengen papi gini loh Kalau papi tanya gitu Jujur 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 aja jujur Iya Kalau hari ini nih Ada barang di depan kamu Dan kamu sendiri Oke Masih pengen gak? Jujur aja jujur Jujur ya B ya? Jujur ya B ya? Dari dalam hati Ya maksudnya dari dalam hati sebenernya Kamu sendiri nih Pokoknya gak ada orang Gak ada yang tau Tiba-tiba ada Alatnya lengkap Bomnya ada Tinggal pake aja Jujur Sebenernya kalau dari sebagai Sudut pandang pecandu ya Pasti ada Keinginan dalam hati itu mau Tapi disitu Aku tuh berpikir kayak Maksudnya Kalau misalnya gue pake ya Buat apa gitu Selama ini yang udah Gue laluin Ya buat apa Jadi lebih baik Dampak dari Gue pake itu Lebih buruk gitu Daripada Maksudnya Apa yang gue dapet gitu Jadi Ya pasti Ya enggak lah Karena Lebih baik Ya lebih baik Gak usah Karena itu gak menjauh masalah Jadi Ini jujur sih Bapak Yudang bagus Kita harus berbicara jujur Bahwa kita lemah disitu Akibatnya ketika kita selemah disitu Kita sadar bahwa kita Coba menghindarkan Hal kita berkata Dengan kasih dan kesetiaan Kesalahan diampuni Karena aku tak tahu Tuhan orang menjauhi kejahatan Karena kita tahu lemahi Kita tahu jauhi aja deh Daripada ngumpul sama dia Nanti aku bisa pake lagi Itu yang diajar Di tempat ini Supaya kita bisa berani Berkata tidak Karena Satu hari ada orang tanya gini Kecanduan sih kayak apa sih Buat Kalian kecandu sih Bisa menggambarkan Mendeskripsikan Tapi buat orang yang Tidak kecanduan Kan bingung Kok Bisa lagi sih Pak kiri Kok bisa pake Kini aja susah Dia ngomong gini kan ya Nah buat saudara-saudara Mungkin saya bisa gambarkan Begini secara gamblang aja ya Secara sederhana Misalkan saya ini Saya kecandu Misalkan katakan Saya kecandu Steak Steak Saya harus tekan steak Setiap hari Enggak ada steak Hidup saya kacau Pokoknya Steak Steak Dan steak Sehingga Akibatnya Tekanan darah saya naik Kolesterol saya tinggi Dan semua segala macam Dampaknya Buat tubuh saya tidak baik Tapi saya enggak peduli Sakit kan Enggak peduli Pokoknya Harus ada steak Dan satu hari dokter berkata Pak Kalau bapak makan steak terus Nanti bapak bisa stroke Waduh Kalau stroke Enggak mau gitu Akhirnya Ya udah Saya putuslah tidak makan steak Dan saya cari ke tempat Yang tidak ada steak Mungkin saya ke daerah Sunda Kali banyak Lalap kali ini Tinggal di kampung gitu Gak ada daging Gak ada lalapan Makan lalapan Bisa sih Bisa Tapi satu hari setelah Udah mungkin 3-4 tahun Caya tidak Makan steak Udah normal Makan lalapan Satu hari lagi nonton TV Di TV ada Promo steak Dari restoran Langganan saya Langganan papi yang paling enak Yang paling sedap Papi nonton Pas papi nonton Pasti begini Kita pernah merasakan Elil keluar Karena akan Makanan yang dulu Kita ingat Dan ketika ini Keputusan kita Seperti yang saya katakan Waduh Daripada aku pakai lagi Balik lagi Mendingan aku Enggak Nah seringkali Ketika udah seperti itu Kembali yang tadi Papi bilang Kenyamanan Itu bisa jadi Tempat tidak aman Kita nyaman Ya udahlah Sekali-sekali Masaknya gak boleh Cuma paling berapa duit Si steak Setiap sini gue beli obat dah Gue langsung Beli obat Berapa obat Sejuta ya gue bayar Nah itu ke Kenyamanan Bisa jadi tidak aman Dan akhirnya Papi beli steak Dan papi makan Nah itu ceritanya Kalau pencandu Seperti itu tuh Udah lama Nah dia gak apa-apa Tapi tiba di depan ada dia Ada barang Gitu loh Ini luar lah Ini lah Tapi kedewasaan Ketidak Apa Tidak nyamanan Seringkali bisa membuat orang aman Berkata Enggak lah Enggak lah Ini mas Sedang menggoncang Enggak aku gak mau Dan keputusan itu sangat penting Itu diajati Selama kamu Direhat Di rumah damai Gitu ya Dan sekarang Setelah kamu keluar rumah damai Awil pernah pesen apa gak sih Selama waktu kamu keluar Pernah telepon dia Atau orang Saya pernah sih telepon dia Cuma jarang sih Karena memang tipe orang saya Tapi jarang mau Komunikasi takut Ada Saya lebih Kip Dengan teman-teman Tujuan saya Bukannya saya tidak mau bergaul Tapi tujuan saya Kalau memang Mereka Ingat saya Ya telepon Ya kan Perlu apa Kita ngobrol Nah saya salah satu pernah Telepon Ya Pernah saya ingatkan juga Pokoknya cuma ingatan saya Gampang Hati-hati Itu aja ingat saya Dan Sekarang ini saya kan sudah Keluar rumah damai Sempet ketika kamu keluar rumah damai Sempet ketika kamu keluar rumah damai Kamu mulai rintis usaha Sebagai youtuber gitu ya 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 Bagus sih Suka juga Waktu kamu jalan-jalan sendiri tuh Ke mana Ke Thailand Ke Vietnam Ke tempat yang Waduh kamu jalan sendiri Kamu Survey Kamu explore Bagus banget Dan Sempet Lihat sih Follow warmu banyak juga Tapi sebelum saudara Lupa Follow juga IG-nya Sayel ya Apa IG-nya I'm Sayel I'm Sayel Bisa di follow IG Sayel Awi IG-nya Tidak Oke Nanti dia buat sendiri ya Ketika dia akan Dia akan buat sendiri Dan Akhirnya kalau kamu lihat Sekarang kamu tinggalkan Itu Kenapa kamu tinggalkan Dan apa yang kamu lakukan Sekarang Oh iya Jadi waktu itu setelah Keluar dari rehab Aku penyusahin diri Dulu Di lingkungan dunia Nah setelah itu Aku berpikir Ya maksudnya Jadi youtuber Sepertinya enak Jadi aku mulai deh Awalnya aku bikin video-video Hiburan aja tuh Di waktu itu dulu Hiburan Lumayan waktu itu Banyak yang nonton Nah setelah itu Gara-gara imbas Ya Setelah itu Aku pengen berpikir tuh Wah kalau Untuk video seperti itu Kayaknya kurang Jadi aku berpikir Pengen Yang sesuai dengan passion aku Aku kan orangnya suka Jalan-jalan Suka tentu Suka pertualangan Nah yudah Aku Bikin video tentang pertualangan Tentang jalan-jalan Travelling Nah Pas banget nih tahun Kemaren Yang sebelum isu-isu Corona Aku ketika ganti Topik channel Corona Jadi ya Pas banget gitu Ketika aku Mau ganti subjek Corona dateng Ya udah Terpaksa dah aku Udah Fakum dulu deh Fakum dulu deh Betul Dan kamu mulai sebuah Betul Dan setelah itu Sebuah adventure yang baru lagi Sebuah adventure yang baru lagi Kobi Kamus Yang agak nyerah Gak nyerah Engkau gak suka sekarang Jadi setelah Di isu-isu itu Corona ada Aku mulai masuk ke dunia trading Dunia finance Dunia saham Betul Dan sampai sekarang Sampai sekarang Aku lagi bergelut di dunia itu Dunia trading Kamu temukan Ya dan memang disitu Aku temukan Ya titik Disitu Aku memang ternyata Suka Di dunia ini Itu Ya sampai sekarang Puji Tuhan Menghasilkan Oke Ingat pesan babi tadi Kenyamanan Bisa jadi Tempat tidak Aman Hati-hati ya Nanti mungkin Dengan kamu masuk Di trading ini Dalam current begini Puan bisa bawa kamu naik Dan tiba-tiba Uang ada Kesempatan ada Ingat Itu kenyamanan Bisa jadi sebuah ketidakamanan Itu mesti dijaga ya Dan apa cita-cita kamu nih sekarang Kalau tidak tahu Cita-cita aku ya Kawin Ya itu Itu cita-cita Cuma cita-cita yang paling aku pengen ya Cuma pengen Bagian mama papanya sini Oke Amin Ya mungkin buat mama papanya Yang dengar hari ini Dengar ini Jadi style ya Cuma pengen bagian mereka berdua aja Kalau hari ini mereka nonton Apa yang kamu ngomong sama mereka Ngomong sama mereka Ya Pama kalau hari ini nonton Ya saya cuma pengen bilang Thank you Udah support style selama ini Thank you juga udah Terima style apa adanya Sampai hari ini Dan udah mendukung style pas di rehab Ya thank you banget Saya bangga punya mama papa Kayak kalian Thank you Oke Ada kesen gak buat temen-temen Atau orang-orang yang hari-hari ini Yang masih pakai narkoba Untuk supaya dia terus narkoba Keseluruh henti Coba kamu bisa sampaikan Temen-temen Kalau hari ini masih di dunia narkoba Temen-temen Mending duluan Maksudnya duluan Karena Aku udah dalam dunia itu duluan Jadi Itu gak akan ada abisnya temen-temen Ya Yang akan abis adalah kalian dulu Maksudnya diri kalian yang akan abis Karena dunia itu gak ada abisnya Jadi Sebelum terlambat Sebelum terlambat Mending keluar sekarang Oke Karena Ketika di dalam dunia itu Dan di dunia yang bener real life Itu Kontras berbeda Dan Untuk sekarang Aku lebih nyaman di dunia ini Jadi Lebih baik Tentukan pilihan sekali Oke Akhir kata Kita sudah sampai di penghujung Daripada acara Mosaikal ini Ada beberapa hal yang Poin yang bagus Yang kita bisa belajar Ingat Kenyamanan Bisa jadi sebuah tempat tidak aman Ketidak nyamanan Bisa jadi sebuah tempat aman Buat kita Ada besar dua dari papi Yang pahit Jangan lekas dimuntahkan Yang manis Jangan lekas ditelat Karena yang pahit Siapa tahu itu obat Yang manis bisa jadi racun Hati-hati gitu ya Dalam hidup kita Dan Yang tadi saya katakan Bahwa Ya lebih baik kita berhenti Daripada narkoba Karena Yang dipertarakan Hidup kita Bukan uang kita Bukan tabungan kita Tapi hidup kita Sebagai taruhannya Jadi kalau taruh ini hidup Lebih baik jangan dah Lebih baik jangan Keluar dari situ Dan jadi pribadi yang Yang baik Ya Akhir kata Sampai kita berjumpa lagi Di episode yang berikutnya Dan sekali lagi Terima kasih Sama-sama Saya terima kasih Awi Timotius Yang sudah mendedikasikan hidupnya Dan relatakan Awi Ada banyak sekali Sel-sel kali ini Yang dihasilkan Dan Saya percaya Papi juga percaya Bahwa ini sebuah Kebanggaan ya Awi ya Sebuah Kepuasan sendiri Bisa lihat hidup-hidup yang Bangkit Dan jadi berkat Dan kita Berdoa Supaya kita bisa terus berjuang Sampai Indonesia Bebas Narkoma Bebas Narkoma Terima kasih